Intro Pada episode 4 Pada episode sebelumnya, diperlihatkan pertarungan yang sangat epik antara Kamandanu melawan Pranaraja dan juga Kamandanu melawan Ranggalawe Bagi kalian yang belum nonton, silahkan klik link di atas atau cek deskripsi untuk mengetahui episode sebelumnya Tutur Tinular Dalam episode 5 ini, terlihat Ranggalawe menemui Lembu Sora, Patih Nambi dan juga Raden Wijaya Dia memberitahukan bahwa dia sedang curiga terhadap kerajaan gelang-gelang yang memiliki antek dengan para perampok dan gerak geriknya sangat mencurigakan Kemudian Sin pun berganti, di kerajaan gelang-gelang terlihat Prabu Jaya Katwang berbicara dengan permaisurinya Dia mengutarakan niatnya ingin menggulingkan kerajaan Singasari dan merebut tahta dari Raja atau Prabu Kertanegara Tentu dalam hal ini, permaisuri tidak setuju karena dia tahu Prabu Kertanegara merupakan besan dan sekaligus dia adalah saudara tua dari permaisuri Jaya Katwang itu sendiri Tidak main-main, rencana Prabu Jaya Katwang untuk merebut kerajaan Singasari dari Raja Prabu Kertanegara Sudah mencapai persiapan yang sangat matang Terlihat di sini, Patih Kebumundarang bersama para Sinopatinya dan juga ditemani oleh Empuh Tong Bajil dan juga Dewi Sambi Sedang merancang untuk menyerang kerajaan Singasari Raden Wijaya yang curiga akan gerak-gerik kerajaan gelang-gelang yang hendak akan memberontak Dia mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Ranggalawe untuk menyelidiki dan memastikan hal tersebut Tapi rupanya hal tersebut sudah diketahui oleh pihak musuh karena telik sandi atau mata-mata mereka telah mengetahui terlebih dahulu Ternyata Arda Rajalah yang menjadi musuh dalam selimut Arda Raja merupakan anak dari Prabu Jaya Katwang yang dia juga menjadi menantu dari Prabu Kertanegara Ternyata Arda Raja berhianat kepada Prabu Kertanegara Dia membocorkan rahasia-rahasia yang ada di kerajaan Singasari Dan dia juga yang telah membocorkan rahasia bahwa Ranggalawe bersama pasukannya akan ke desa Mameling Untuk mematamatai pergerakan dari raja gelang-gelang itu Kemudian scene pun berganti Ranggalawe yang telah tiba di desa Mameling Dia merasakan hal yang aneh Karena di desa itu sepi Dan benar saja Karena rahasia penyelidikan telah diketahui Pasukan dari gelang-gelang telah mempersiapkan dan menjebak Ranggalawe bersama pasukannya Dengan pasukan yang jauh lebih banyak lagi Tentu saja Pasukan rah yang dibawa Ranggalawe Kalah jumlah Dan mereka terpaksa mundur Kemudian scene pun berganti Mata-mata suruhan Arda Raja telah tertangkap oleh Sriwijaya Dalam hal ini seharusnya Arda Raja tidak bisa berkutik lagi Tapi Arda Raja menyiapkan siasat lain Dia lebih dulu tahu bahwa mata-matanya telah tertangkap Dua kali Kakang menghina aku dengan omong kosong macam ini Apakah Kakang punya saksi yang melihat Orang yang sama sekali tidak aku kenal ini masuk ke puriku Atau jangan-jangan Kakang sedang menyembunyikan sesuatu Dengan cara memfitnahku Lidahmu benar-benar ular Arda Raja Di tengah-tengah persetuan Arda Raja dan Sriwijaya Kemudian ada seorang yang dianggap mata-mata Ditangkap oleh para prajurit Sengasari Dia sebenarnya adalah orang suruhan dari Arda Raja Yang ditugaskan untuk memfitnah Sang Gramawijaya Arda Raja begitu lehai dalam memainkan sandiwara Dia berhasil memfitnah Sang Gramawijaya Seolah-olah Sang Gramawijayalah yang ada di balik semua ini Bahkan Arda Raja menuduh Sang Gramawijaya Dia ingin mencari muka di hadapan Sang Prabu Kertanegara Tapi Sang Gramawijaya bukanlah orang bodoh Dia memerintahkan lembu suara dan juga prana raja Untuk menawan mata-mata itu Dan terus mengorek informasi yang sebenarnya Daripada Arda Raja menyiksa keluarga ku Sesaat sebelum tewas Mata-mata itu mengakui bahwa Arda Raja lah yang menyuruhnya Sayang dia setelah tewas dan tidak bisa menjadi saksi Kemudian scene pun berganti Terlihat pasukan yang dibawa oleh Ranggalawe Telah datang kembali ke kerajaan Sengasari Mereka terluka dan ada juga yang mati Kalau tidak segera mundur Pasukan akan habis Raden Ini bukan lagi pemberontakan Ini penyerbuan Kami melihat mereka membawa perbekalan yang sangat lengkap Setelah mendapatkan laporan dari Ranggalawe Raden Wijaya beserta para sinopetinya itu Akan menghadap kepada Prabu Kertanegara Kurang ngajar Tidak tahu diuntung Arda Raja Tentukan sekarang juga Di negeri mana kakimu berpijak Hamba akan tetap berdiri di tanah Di mana tempat istri dan hamba berpijak Perintahkan seluruh kekuatan Sengasari Berangkat sekarang juga Ampun Ayah Nabi Prabu Ada apa Wijaya? Paling tidak harus ada 500 tentara menjaga istana Tidak baik meninggalkan istana tanpa penjagaan Benar Sisakan pasukan peranah Raja di sini Yang lainnya Berangkat sekarang Hambaastu istri Kemudian Seluruh pasukan dari Sengasari diberangkatkan Kecuali pasukan dari peranah Raja Arda Raja Dia masih berada dalam kawanan pasukan Sengasari Meski Sanggrama Wijaya telah tahu Tentang Arda Raja yang berkhianat Dia tidak memiliki bukti dan saksi Untuk memberitahukan kepada Prabu Kertanegara Kemudian Atas siasat perang dari Sanggrama Wijaya Pasukan dibecah menjadi dua Dimana setengah dari pasukan Sengasari Menunggu dan akan bersiap menyerang Dari arah yang sama sekali tidak disangka Peperangan besar pun terjadi cukup sangit Pasukan dari Kerajaan Gelang-Gelang Dipimpin langsung oleh Patih Kebumundarang Lalu Di sana juga ada Empuh Tong Bajil Dan juga Dewi Sambi Tentu ini merupakan Nostalgia pertarungan antara Ranggalawe Melawan Empuh Tong Bajil dan juga Dewi Sambi Kata-kata dari Empuh Tong Bajil Dimana dia mengatakan bahwa Singasari tengah terkepung dari tiga penjuru Merupakan benar adanya Sebenarnya Pasukan yang saat ini dilawan oleh Seluruh pasukan dari Singasari itu Adalah pasukan pemancing Sedangkan Pasukan yang sebenarnya Mengincar Kota Raja Kerajaan Singasari Kemudian pada malam harinya Sang Gramawijaya Ranggalawe Lemusora dan lainnya Berbicara Tentang kecurigaannya Tentang colotehan Tong Bajil tadi Bahwa Kota Raja sedang terancam Dari segala penjuru Di tengah-tengah pembicaraan mereka Terdapat utusan dari Prana Raja Yang meminta Pasukan bantuan Bahwa Prana Raja dan juga Nambi Telah mengetahui dari teleksandinya Bahwa pasukan dari Jaya Ketuang Sudah memasuki Alas Purwa Dan juga daerah-daerah Yang tidak pernah mereka sangka Saya minta Kalian pertahankan daerah ini Sekarang saya akan berangkat Panuliremo Siagakan pasukan Siagak Gusti Di saat Raden Wijaya Memutuskan bahwa dirinya lah Yang akan kembali ke Kota Raja Tiba-tiba Arda Raja menawarkan dirinya Untuk mendampingi Wijaya Entah apa yang dia rencanakan kali ini Siapa yang menyuruh Pasukan memundur Dari Medan Tempur Hah Hamba harus mempertahankan Kedaton Ayahana Prabu Prana Raja meminta bantuan Pasukan hamba Ampun Gusti Prabu Seorang pemburu melihat Pasukan gelang-gelang Di sekitar Alas Purwa Dekat Sidabawana Hamba yakin Mereka mau mengurung Kota Raja dari beberapa penjuru Lalu apalagi yang kalian tunggu Kami mengadakan pertahanan Gusti Prabu Pertahanan yang paling kuat Adalah menyerang Ingat Sekuat apapun pertahanan Tidak pernah bisa menang Apa yang harus saya melakukan Ayahana Prabu Serbu mereka sekarang juga Atas perintah Prabu Prana Raja Sang Gramawijaya pun kembali berangkat Kali ini pun Dia ditemani oleh Arda Raja Berkat penjaga perbatasan Yang dikirim oleh pasukan gelang-gelang Pasukan gelang-gelang pun bersiap Akan kedatangan pasukan Yang dipimpin oleh Sang Gramawijaya Dan pertarungan besar Yang kedua pun terjadi Di Alas Purwa Pasukan yang dipimpin langsung Yang dipimpin oleh Sang Gramawijaya Melawan pasukan dari gelang-gelang Di tengah-tengah terjadinya perang Arda Raja lari Meninggalkan peperangan itu Dalam peperangan yang kedua ini pun Ternyata pasukan yang dibawa oleh Sang Gramawijaya Berhasil memukul mundur pasukan Dari gelang-gelang Akan tetapi Arda Raja yang lari dan berkhianat Dia tahu banyak tentang rahasia Singasori Dan itu tentu sangat membahayakan Bagi Kerajaan Singasori Pengkhianat Arda Raja Ternyata menuju Desa Kepulungan Di sana dia akan bertemu Dengan ayahnya Yaitu Prabu Jayaketwang Kemudian scene pun berganti Di desa Kepulungan Prabu Jayaketwang bersama pasukannya Telah bergerak dan melaksanakan rencananya Sudah aku katakan Tidak mungkin Jayaketwang akan mampu menaklukanku Kepulangan Lembusora Ranggalawe dan juga Pranaraja Membuat Prabu Kertanegara gembira Karena mereka membawa kabar Kemenangan dari Medan Laga Di samping itu Di saat Prabu Kertanegara bergembira Atas kemenangan Para pasukannya Jayaketwang Telah menyuruh Para prajuritnya dan pasukannya Untuk membakar seluruh desa Untuk mengalihkan perhatian Dan bersiap akan Menyerbu Kota Raja Kemudian Arda Raja yang berlagak Seperti orang yang tidak berhianat Dia menjadi ujung tombak penyerangan Dia ditugaskan oleh Prabu Jayaketwang Untuk membuka benteng pertahanan Dari sisi pintu gerbangnya Dan sesaat gerbang dibuka Bersamaan itu juga Prabu Jayaketwang Menyerang Kota Raja Dengan seluruh pasukan Yang dia miliki Dan pertempuran besar-besaran pun Terjadi Di depan Di dalam Dan di tengah-tengah Benteng pertahanan Kerajaan Singasari Dalam penyerangan Yang begitu mendadak ini Sebetulnya Kerajaan Singasari Tidak dalam keadaan Yang sangat prima Banyak senopatinya Bahkan perwira perangnya Yang masih berada di luar Kedaton Seperti halnya Ranggalawe Dan juga Lembusora Yang sedang ditugaskan Di perbatasan Yang tujuan sebenarnya juga Untuk mengantisipasi Serangan dari Kerajaan Gelang-Gelang Selain Ranggalawe Dan juga Lembusora Tentu saja Pasukan Sang Gramawijaya Itu sendiri juga Tidak ada di Kota Raja Karena mereka sedang bertempur Dan mungkin saat ini Juga berada dalam Perjalanan pulang Menuju Kota Raja Singasari Terlihat seluruh Pasukan Kerajaan Singasari Telah dilumpuhkan Oleh Kerajaan Gelang-Gelang Bahkan Prabu Kertanegara Men Tertikam oleh pedang Dari Prabu Jaya Ketuang Sang Prabu Kertanegara Akhirnya gugur Di tangan Prabu Jaya Ketuang Dengan ini Berakhirlah Era atau jaman Prabu Kertanegara Dan tentu saja Dan tentu saja Kerajaan Singasari pun Berhasil diduduki Oleh Jaya Ketuang Semua kedatuan sudah terkebut Pasukan mereka terlalu besar Untuk kita lawan Gusti Nararia Dan Sang Prabu telah gugur Gugurnya Sang Prabu Kertanegara Merupakan pukulan keras Bagi Sang Gramawijaya Ranggalawe Lembusora Dan juga lainnya Kemudian Keesokan harinya Nambih Yang berhasil Menyelamatkan Permaisuri Dari Raden Wijaya itu Memutuskan Untuk istirahat Sejenak Di suatu Candi Dan tanpa Disengaja juga Disitu juga Mereka bertemu Dengan Sang Gramawijaya Ranggalawe Lembusora Dan juga Pasukan lainnya Yang penting Kita harus segera Menjauh dari sini Raden Bagaimana Kalau kita meminta Perlindungan Ayhanda Adipati Di Sumeneng Saya yakin Beliau akan bersedia Menolong Paduka Kita menuju Ke Kamangsari Dinda Dan bersambung Saksikan Kelanjutan Kisah Tutur Tinular Arya Kamandano Di channel Kesayangan Kalian Herman Studio Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai jumpa Di video Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa